Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat Hari ini kita akan mempelajari tema 5 pengalamanku Subtema 2 pengalaman bersama teman Pembelajaran ke satu Materi yang akan kita pelajari adalah Gerak tumbuhan Kalimat permintaan maaf Dan aturan bermain Pengalaman bersama teman adalah pengalaman yang menyenangkan Mempunyai banyak teman tentu membuat hati menjadi senang Baik teman di sekolah maupun di rumah Bisa saling membantu satu dengan lainnya Berkumpul bersama teman pasti akan lebih menyenangkan Apalagi jika kita selalu sehat dan bugar Banyak gerak membuat tubuh menjadi bugar ya Nah selain manusia, tumbuhan juga bisa bergerak loh Bagaimana gerakan tumbuhan? Gerakan tumbuhan rendah Gerakan tumbuhan tinggi Bertangkai lebar Tangkai berayun-ayun Menjulang ditiup angin Menguncuk Terima kasih telah menonton Berhenti Bermacam-macam gerak tumbuhan Bermacam-macam gerak tumbuhan Tumbuhan rendah Tumbuhan tinggi Bertangkai lebar Tangkai berayun-ayun Menjulang ditiup angin Menguncuk lalu menguncuk Menjulan, ditiup angin, menguncup lalu menguncup Ayo kawan kita ikuti Bermacam-macam gerak tumbuhan Tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi Bertangkai lebar, tangkai berayun-ayun Menjulan, ditiup angin, menguncup lalu menguncup Menjulan, ditiup angin, menguncup lalu menguncup Anak-anak itu tadi contoh gerakan tumbuhan ya Anak-anak nanti bisa praktekan di rumah bersama anggota keluarga yang ada di rumah Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan Akan tetapi perlu kamu ingat Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan Hal ini disebut aturan Jika aturan ditaati, permainan akan menyenangkan Contoh aturan saat bermain adalah Saling berbagi makanan Meminjamkan mainan kepada teman Dan meminta maaf jika melakukan kesalahan Anak-anak seperti kita ketahui Salah satu aturan dalam bermain adalah Meminta maaf Seperti yang terdapat pada cerita Udin dan Edo berikut ini ya Setelah melihat ibu guru memeragakan gerakan tumbuhan Anak-anak mengikuti gerakan ibu guru Mereka memeragakan gerakan itu dengan penuh semangat Udin tidak sengaja menyinggol bahu Edo Udin berkata Maaf Edo, saya tidak sengaja Edo tersenyum lalu berkata Tidak apa-apa Udin Edo dan Udin kembali mencoba gerakan tumbuhan Dalam cerita tadi terdapat kalimat permintaan maaf Yaitu Maaf Edo, saya tidak sengaja Ayo sekarang tuliskan apa yang harus kamu katakan Bila mengalami peristiwa berikut Ketika kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu Apa yang harus kamu katakan? Ya, maaf Dayu Saya tidak sengaja menjatuhkan barangmu Anak-anak itu tadi contoh kalimat permintaan maaf ya Anak-anak bisa membuat kalimat permintaan maaf yang lainnya di rumah Bersama anggota keluarga Dan jangan lupa untuk selalu meminta maaf Jika melakukan kesalahan Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Selamat menikmati